Playboy dari Nanking Jelit 6. Apa Cheng Cheng kaget sekali, merah padam. Kau, kau mau melakukan itu? Kau, kau tak malu? Ah, Fang Fang menunduk, meraih kekasihnya ini. Aku dan kau akan menjadi suami istri, Cheng Cheng. Aku akan menjadi suamimu dan kau menjadi istriku. Aku hanya berkata apa yang ingin ku lakukan, kalau kau tak suka maka aku tak akan memaksa. Tapi, tapi, gadis ini terisak. Itu, itu terlarang, Fang Fang. Tak boleh dilakukan kalau kita belum menjadi suami istri. Hektometer, pikiran kolot Fang Fang mengejek, tertawa-menertawakan gadis ini. Lihat apa yang dilakukan Suhu dan Subo kita, Cheng Cheng. Adakah mereka sudah terikat perkawinan, sah? Adakah mereka sudah sebagai suami istri, sah? Belum, Suhu atau Subo kita belum terikat seresni itu, Cheng Cheng. Tapi mereka sudah melakukan lebih dari suami istri. Mereka melebihi kita. Fang Fang Cheng terpekik, kaget dan marah bukan main. Kau menjelek-jelekkan orang-orang tua. Kau memburuk-burukan mereka itu. Hektometer, orang tua sebagai contoh, Cheng Cheng. Dan kita yang muda-muda hanya mengikuti. Tapi aku tak seperti mereka. Aku akan menikahimu secara resmi dan tidak menjadikan dirimu seperti Subomu. Plak Cheng Cheng tiba-tiba menjerit, menampar pemuda itu. Kau dosa memburuk-burukan orang tua, Fang Fang. Kau kualat. Kau, ah dan gadis itu yang tak dapat meneruskan kata-katanya saking marah dan gemas tiba-tiba membalik dan meloncat pergi. Fang Fang telah ditampar tapi pemuda itu hanya mengusap pipinya saja, tak marah. Dan ketika untuk beberapa saat Fang Fang membiarkan gadis itu sendirian dan semalam dua malam mereka tak bertatap muka maka di sana Cheng Cheng terpukul dan marah serta heran akan sikap Fang Fang ini. Dia merasa aneh tapi juga kagum pada kekasihnya itu. Fang Fang tidak menaksa. Pemuda itu meminta baik-baik dan akan mau melakukannya kalau dia pun suka, tak menolak. Dan ketika semalam dua malam itu Cheng Cheng diganggu perasaannya yang tak keruan dan kata-kata si pemuda. Ternyian tak habis-habisnya maka Cheng Cheng bingung tapi melihat ada benarnya juga kata-kata pemuda itu. Lihat suhu dan subuh kita. Adakah mereka resmi sebagai suami istri, Cheng Cheng? Adakah mereka terikat perkawinan yang sah? Tidak, mereka tak berstatus seperti itu. Mereka ya hanya kekasih di luar nikah, tapi sudah berani melakukan hubungan badan. Bukankah ini melebih kita karena aku tak bermaksud seperti itu? Aku ingin kita menikmati masa-masa indah kita, Cheng Cheng. Dan setelah itu resmi menikah. Aku tak akan membuat dirimu seperti subuhmu. Aku menjadi suamimu dan kau menjadi istriku, suami istri sah, bukan kumpul kebo. Cheng Cheng merah padam. Dia malu tapi harus mengakui kejujuran pemuda ini, juga keberaniannya. Bayangkan, Fang Fang terang-terangan ingin mengajaknya begituan, tak memaksa melainkan menginginkan agar hal itu dilakukan mereka berdua atas dasar suka sama suka. Hebat, pemuda ini dapat menahan diri dan Cheng Cheng sama sekali memang tidak diganggunya. Sikap seorang pemuda yang memang cukup dianggap luar biasa. Jujur dan terus terang namun amat berani, bahkan membandingkan diri sendiri dengan yang tua-tua. Dan karena yang tua-tua memang termasuk kumpul kebo sedang Fang Fang tak bermaksud seperti itu maka Cheng Cheng gundah dan dua malam tak dapat tidur, hanya menangis dan menangis saja tapi dua hari tak berpertemu Fang Fang akhirnya menyiksa juga. Ciuman dan belayan pemuda itu tak didapatnya lagi. Ah, dia butuh itu. Dan ketika Cheng Cheng bolak-balik di atas pembaringannya dan berkali-kali dia menahan sedu sedan yang menaik ke dada tiba-tiba malam itu Fang Fang membuka pintu kamarnya, perlahan. Cheng Cheng. Gadis ini terkejut. Fang Fang telah berdiri di situ penuh kerinduan. Ah, dia pun sebenarnya rindu dan tak dapat menahan perasaan hatinya itu. Tapi ketika teringat bahwa Fang Fang mengajak melakukan hal-hal yang memalukan mendadak gadis ini beringas dan meloncat bangun, lenyap segala kerinduannya itu. Kau mau apa? Mau kurang ajar? Pergi, pergi, Fang Fang. Jangan dekat-dekat di sini. Aku mau minta maaf, Fang Fang tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, mengejutkan si Nona. Aku datang bukan untuk mengajakmu yang tidak-tidak, Cheng Cheng. Melainkan meminta maaf dan ingin melihat dirimu. Aku rindu. Cheng Cheng tergetar hebat. Suara dan pandang mati Fang Fang sungguh menusup jantungnya. Pemuda itu menatapnya lembut dan suaranya pun penuh getaran rindu. Fang Fang telah menyatakan kangennya dan tak mungkin dia harus marah. Pemuda itu tak terbuat apa-apa, hanya ingin emintah maaf dan melihat dirinya, karena rindu. Dan ketika Cheng Cheng terisak dan tertegun membelalakan mata maka Fang Fang sudah bangkit berdiri dan menggenggam lengannya. Cheng Cheng, aku tak pernah memaksa untuk melakukan itu. Aku hanya sekedar menyatakan keinginan, kalau boleh. Kalau tidak maka aku juga tak akan membujukmu atau mempergunakan kekuatanku. Jangan khawatir, haram bagiku memaksa wanita, Cheng Cheng. Apalagi kau adalah kekasih sendiri. Oha, Cheng Cheng mengguguk, akhirnya menubruk pemuda ini. Aku, aku takut, Fang Fang. Aku tak berani. Aku tak dapat memenuhi permintaanmu. Kalau begitu ya sudah, aku tak menaksa. Hektometer, sekarang boleh aku menciummu, bukan? Boleh aku melepas rindu. Kau, kau mau apa menciummu, kalau boleh. Oha dan si gadis yang terseduh mengangkat mukanya tiba-tiba mengguguk dan mengangguk, menyerah. Kalau hanya cium saja tentu boleh asal tidak lebih. Fang Fang meminta itu dan dia juga butuh itu, tak dapat disangkal. Dan ketika Fang Fang gembira meraih kekasihnya ini dan mengangkat dagu yang runcing lembut tiba-tiba murid si dewa metukeran jangtan cimbok ini telah mencium, mesra. Cheng Cheng, aku rindu padamu. Oha si gadis terseduh, balas menyambut. Aku, aku pun rindu padamu, Fang Fang. Aku pun rindu. Fang Fang terbang ke sorga. Bersama kekasihnya menikmati saat-saat indah begitu sungguh benar-benar mengasyikan dan syur. Ah, siapa tak ingin begini dan mengulang terus. Tapi ketika Fang Fang mulai menggerayang dan sedikit tetapi berani dia menjamah bagian bawah tiba-tiba Cheng Cheng berjengit dan tersentak. Jangan. Aku hanya ingin mengusapnya saja, Fang Fang tersenyum. Aku ingin membelainya sedikit, Cheng Cheng. Tidak lebih. Cheng Cheng gemetar. Dia tak tahu harus berkata apa pada saat itu. Mau menolak tapi terus terang dia memang ingin dibelai, diusap. Entah kenapa belayan atau usapan itu memang menimbulkan perasaan menggigil yang nikmat. Ah, dia memang menikmati perasaan seperti itu, nikmat yang memabokan. Dan ketika Fang Fang mulai mengusap dan perlahan tetapi lembut jari-jari pemuda ini naik ke atas maka Cheng Cheng mengeluh dan benar-benar panas dingin. Fang Fang, jangan, jangan terlalu ke atas. Tidak, aku hanya di bawah-bawah sini saja, Cheng Cheng. Kau lihat. Cheng Cheng terbakar. Fang Fang memang tidak melakukannya lebih ke atas tapi itu sudah cukup membuatnya. Terangsang hebat. Bagian yang mulai disentuh Fang Fang ini adalah bagian yang amat sensitif, Fang Fang cerdik untuk terlalu jauh. Dia amat berhati-hati dan cukup kalau gadis itu sudah tak menolak, diam saja. Dan ketika pertemuan itu kembali menghangatkan hubungan mereka dan hari-hari berikut usapan atau jari-jari Fang Fang itu tak dapat dilupakan gadis ini maka tak lama kemudian, eh, Cheng Cheng mulai membiarkan kalau Fang Fang berbuat semakin jauh. Fang Fang memang tidak bersikap kasar. Tidak, pemuda ini cukup lembut dan halus kalau membelai kekasihnya. Dan karena kelembutan atau usapan jari-jarinya ini memang memakai teknik seni yang tinggi hingga sedikit tetapi pasti Cheng Cheng terbawa secara perlahan-lahan maka lima hari kemudian gadis itu sudah tak menolak lagi ketika Fang Fang menyingkap celananya. Kau mau, Cheng Boy? Aku boleh menikmati itu oh, tapi, tapi. Aku bertanggung jawab, Moi Moi. Kau adalah calon istriku. Aku, ah, masih takut. Aku, nanti ketahuan Subo, Fang Fang kita di tempat terbuka. Berhasillah sudah. Kalau Cheng Cheng sudah bicara seperti itu maka isyarat lampu hijau berarti sudah diberikan. Si gadis sudah tidak menolak lagi dan pembicaraan memakai orang lain. Fang Fang sudah mulai faham akan seluk-beluk wanita, suka memergunakan orang lain kalau diri sendiri sebenarnya yang dituju. Dan karena gadis itu berkata tak ingin di tempat terbuka dan itu berarti harus di tempat tertutup maka Fang Fang menggendong kekasihnya ini dan berkelebat ke rumpun bambu. Di sini kita tak akan ketahuan. Nah, mari kita nikmati masa-masa indah kita dan jangan takut. Cheng Cheng mengerang. Hari itu Fang maju sedemikian jauh, mencumbu dan menciumi dirinya. Dan ketika keduanya terlibat keasikan semakin dalam dan Fang Fang untuk pertama kali mengalami nikmat luar biasa maka keduanya sama-sama sudah mempertaruhkan kejejakaan atau keperawanan mereka. Fang Fang untuk pertama kalinya merasakan apa yang dinamakan terbang ke sorga. Hari pertama itu Cheng Cheng kesakitan tapi hari-hari berikut sudah menjadi milik mereka berdua. Dan karena kenikmatan seks memang sesuatu yang mudah membuat manusia tergila-gila maka tindakan atau sepak terjang mereka yang tidak kenal perhitungan akhirnya kemudian membuat Cheng Cheng hamil, dua bulan setelah pengalaman pertama mereka. Waktu itu, Cheng Cheng masih belum tahu. Gadis ini merasa pusing-pusing dan ingin muntah. Semalam Fang Fang tidur bersamanya dan pagi itu dia bangun duluan. Fang Fang mendengkur dan masih terbang bersama mimpinya. Mereka memang mabok dan Cheng Cheng sekarang sudah tidak malu-malu lagi. Entah bagaimana gadis ini pun menjadi agresip dan tak kalah panas kalau sudah diajak Fang Fang. Tapi ketika pagi itu Cheng Cheng merasa menggigil dan pusing-pusing maka dia beingun duluan dan tiba-tiba huak, dia muntah. Eh Fang Fang terkejut, bangun dan terjaga. Ada apa, Cheng Cheng? Kau sakit? Entahlah, gadis ini mengeluh. Aku tak enak badan, Fang Fang. Kepalaku pusing dan rasanya ingin muntah-muntah. Huak baju Fang Fang kali ini kena semprot, terkejut dan cepat pemuda itu rengurut-turut tengkuk kekasihnya. Cheng Cheng menangis dan gelisah. Pagi itu gadis itu merasa tak nyaman dan ingin menangis. Fang Fang menghibur dan memijat serta mengurut tengkuknya. Tapi ketika gadis itu kembali muntah-muntah dan Fang Fang bingung akan penyakit aneh ini maka dia menyarankan untuk menemui guru mereka berdua. Aneh, sudah diberi obat, juga sudah kutotok. Kenapa tak reda dan malah semakin menjadi? Ah, kau barangkali terserang penyakit siluman, Cheng Cheng. Barangkali semalam kita menginjak bekas tapa kaki hantu. Aku tak tahu. Tapi, ah, kepala ku berat, Fang Fang. Aku ingin roboh. Aduh tanda seru gadis itu benar-benar terjerembab. Untung disambar Fang Fang dan Fang Fang terkejut. Cheng Cheng muntah-muntah lagi dan tak mempandi beri obat sakit perut. Fang Fang gelisah. Dan karena Cheng Cheng semakin mengerang dan merintih tak keruan maka secepat kijang pemuda ini membawa kekasihnya terbang ke puncak. Tapi apa yang terjadi? Fang Fang maupun Cheng Cheng tertegun. Di sana, di puncak yang masih dingin ternyata menunggu guru mereka itu, Louis Pian Sian Lian Bue Kiyok. Nenek cantik ini berkibar bajunya ketika tegak di batu besar, kokoh dan angker serta penuh wibawa. Bibirnya sedikit pucat dan rupanya ada kesan marah di wajah yang pendiam itu. Fang Fang tak tahu bahwa semalam memang timbul pertikaian antara nenek ini dengan si Dewa Metu Keranjang, soal wata atau sifat si Dewa Metu Keranjang itu, yang tak dapat berubah. Maka ketika si nenek berkelebat ke batu besar dan kebetulan Fang Fang menggendong Cheng Cheng kontan saja alis nenek ini menjelirip naik. Ada apa dia? Kenapa kalian ke puncak tanpa dipanggil maaf? Fang Fang menurunkan kekasihnya, gelisah. Cheng. Cheng diserang penyakit siluman, lociampuwe. Muntah-muntah dan pusing hebat. Apa seng nenek terkejut, seketika waspada. Muntah-muntah dan menderita pusing? Benar, dia sudah kuobati. Tapi tak mempan. Bawa dia kemari nenek itu memerintah, mukanya mulai berkerut-kerut. Apa yang kalian makan semalam? Adakah memakan sejenis jamur atau makanan beracun? Tidak, kami memanggang kelinci, lociampuwe. Dan tak pernah memakan jamur atau makanan lain yang beracun. Di sini tak ada jamur atau kepang beracun. Hektometer seng nenek memeriksa, Cheng Cheng sudah dibawa ke atas. Pegang ibu jari kakinya, bocah. Dan biarkan aku menghitung denyut nadinya. Lociampuwe tidak segera memberi obat? Apakah tidak diperiksa dulu dan baru kemudian diobati? Bodoh, jangan melancarkan pertanyaan seperti itu. Fang Fang ikuti perintahku dan pegang ibu jari kakinya. Awas kalau dia berjengit dan menyepak mukamu. Fang Fang meringis. Dia mengangguk dan sudah memegangi ibu jari kaki Cheng Cheng, Lui Pian Sian Lian Buwe Kiyok memeriksa. Dan ketika nenek itu berseru kaget sementara Cheng Cheng berjengit, Benar saja, maka nenek itu mengulang hitungan denyut nadi sambil memandang muridnya dengan metu, terbelalak. Kalian, apa yang kalian berdua lakukan? Fang Fang tak mengerti. Kami tak melakukan apa-apa. Cheng Cheng tiba-tiba menangis dan muntah-muntah. Keparat nenek itu menggigil, menggeram. Akhirnya sudah dua kali memeriksa dan muka yang gelap itu pun semakin gelap. Dan ketika Fang Fang tak mengerti sementara Cheng Cheng gelisah memandang subonya maka nenek itu berkelebat dan langsung menghantam Fang Fang. Dia hamil, pasti kau yang melakukannya, Desder Fang Fang yang mencelat terlempar oleh pukulan nenek ini tiba-tiba berseru kaget terguling-guling, bukan kaget oleh pukulan itu melainkan kaget oleh kata-kata nenek ini. Yakni, Cheng Cheng hamil. Maka begitu dia bergulingan namun si nenek mengejar dan berteriak nyaring tiba-tiba Fang Fang sudah menghadapi pukulan dan makian bertubi-tubi. Keparat, kau pasti yang menggaulinya, Fang Fang. Kau memaksa muridku. Terkutuk, ku bunuh kau, Des-Des dan Fang Fang yang mencelat lagi terguling-guling akhirnya tak dapat melompat bangun karena selalu dikejar nenek ini, dipukul dan ditendang dan Fang Fang dihajar pulang balik. Pemuda ini berteriak kaget dan berulang-ulang minta nenek itu agar menghentikan serangannya. Dia terkejut dan kaget mendengar berita itu. Tapi ketika si nenek malah marah dan melengking-lengking maka Fang Fang menerima hujan pukulan hingga sebentar saja babak belur. Hei-hei pemuda ini berteriak-teriak, kalang kabut. Hentikan seranganmu, lociampuwe. Atau aku akan membalas dan tak mau sudah begini saja. Bagus, boleh kau membalas situa bangka ini, Fang Fang. Ayo semakin kurang ajar semakin baik. Nafsu membunuhku akan meningkat. Fang Fang kelabahkan. Kalau nenek ini sudah marah-marah seperti itu dan ia terus diserang sungguh berabe. Dia masih terkejut dan seakan tak percaya mendengar itu. Geledek di siang bolong seakan menghantam telinganya. Dan ketika dia mengeluh dan meleng takwas pada tiba-tiba sebuah tendangan nenek itu tepat mengenai belakang kepalanya, di jalu dan Fang Fang terlempar. Si nenek sudah kalap dan sukar menghentikan sepak terjangnya. Nenek ini benar-benar mengamuk dan repot bagi Fang Fang untuk menyudahi begitu saja. Maka ketika si nenek mengejar dan cambuk api atau hawe ipian meledak di tangan nenek ini maka Fang Fang menggerakkan tangannya sementara ceng-ceng di sana menjerit. Jangan bunuh di atar. Fang Fang terguling empat tombak. Desengat dan menangkis ledakan cambuk sungguh bukan sesuatu yang ringan, apalagi nenek itu dibakar kemarahannya dan Fang Fang tak berani mengerahkan semua tenaga. Maklumlah, nenek ini kekasih gurunya yang tersayang. Buktinya dapat tinggal di situ hampir tiga bulan, rekor paling top dibanding nenek-nenek sebelumnya. Dan ketika Fang Fang terpelanting terguling-guling dan bingung serta marah mendadak bayangan gurunya berkelebat dan membentak. Dwee kiok, apa yang kau lakukan ini? Kau marah-marah dan mengamuk seperti orang gila? Berhenti, jangan serangan muridku, plak dan cambuk yang ditangkap dan seketika tak mampu bergerak tiba-tiba membuat si nenek histeris, menjerit-jerit dan meronta untuk menarik cambuknya namun gagal. Dewa metuk keranjang Tan Cingbok memegangnya begitu erat, kokoh. Dan ketika nenek itu melengking dan menendang dari bawah maka nenek itu malah terpelanting dan mengaduh. Aungah! Si nenek bergulingan meloncat bangun. Cambuknya telah dijepit dan dirampas Dewa metuk keranjang, yang berdiri tegak dan bersinar-sinar memandang kejadian itu. Dan ketika si kakek bertanya apa yang terjadi di situ dan nenek ini tidak menjawab tiba-tiba nenek itu menerjang dan melepas pukulan-pukulan tangan kosong. Hei si kakek mengelak sana sini. Ada apa semuanya ini, wee kiok? Kenapa seperti kambing kebakaran jenggot? Berhenti, dan turut kata-kataku dan si kakek yang menjadi marah dan menangkis pukulan si nenek tiba-tiba menggerakkan jarinya. Dan robohlah Lui Pian Sian Li oleh totokannya yang liai, tepat mengenai bahwa ketiak nenek ini dan nenek itu memaki-maki. Lui Pian Sian Lian Buwee kiok menuding-menuding Fang Fang, mengatakan pemuda itu mirip gurunya. Dan ketika kakek ini tertegun dan menghadapi Fang Fang maka dengan muka merah pemuda itu cepat-cepat menuding ceng-ceng, ganti mengalihkan perhatian. Masalahnya, masalahnya pada ceng-ceng. Aku, kami dan dia, eh, dia dan kami, eh Fang Fang gugup. Ceng-ceng hamil, suhu. Dan terus terang kuakui bahwa aku yang melakukannya. Si kakek terkejut, tersentak mundur. Hamil? Kau, kau sudah berani melakukan itu? Maaf, Fang Fang menjatuhkan diri berlutut. Aku menontonmu setiap hari, suhu. Dan sepak terjangmu sungguh tak dapat ku jauhkan. Aku terpengaruh, kepingin. Dan karena selama ini tak ada nenek-nenek yang hamil kalau bermain cinta denganmu maka aku pun coba-coba dengan ceng-ceng dan sungguh di luar dugaan kalau dia hamil. Haha si kakek akhirnya tertawa terbahak-bahak, menggutarkan puncak gunung. Kau tolol dan gegabah, Fang Fang. Kenapa tidak tanya dulu dan langsung meniru gurumu? Wah, merayu tidak sama dengan bercinta. Bercinta adalah kelanjutan merayu, dan pelajaran itu belum kuberikan padamu. Airh, bocah sialan kau, Afang. Tapi tak apalah kalau kau bertanggung jawab. Haha, kalau guru kencing berdiri mana mungkin murid tidak kencing berlari? Maaf-maaf. Wee, kiyok. Ini kesalahanku dan kesalahan kita berdua pula. Kita tak waspada kalau sepak terjang kita dicontoh yang muda. Hai, yang sudah biarlah sudah. Nasi telah menjadi bubur kakek itu tertawa-tawa, membebaskan totokannya pada seng nenek dan tidak marah kepada Fang Fang. Pemuda itu telah jujur dan mengakui, sikap ini cukup jantan dan kesatria. Dewa Matukeranjang tak akan marah kalau muridnya bersikap seperti itu. Tapi begitu si nenek dibebaskan totokannya dan Fang Fang gembira karena suhunya tidak marah mendadak nenek itu berkelebat dan menghantam tengkuknya. Kau boleh tertawa tapi aku tidak. Jahanam, ku bunuh muridmu ini, cingbok. Dan sejarah yang tua tak akan terulang, des Fang Fang kaget bukan main, menerima sebuah pukulan kuat dan terpelantinglah dia oleh pukulan si nenek. Serangan ini tak diduga karena si nenek tak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Tau-tau bergerak ketika Fang Fang sedang berlutut di depan gurunya. Dan karena Dewa Matukeranjang juga tak menyangka itu dan si nenek sudah melepas pukulannya maka Fang Fang muntah darah dan terbanting serta terlempar di sana, pingsan. Dwee kiyok si kakek terkejut. Kau melukai muridku. Kau tak berperi kemanusiaan melepas tangan kejam. Keparat, kaulah yang kejam, cingbok. Kau mendidik dan mencetak muridmu sebagai Dewa Matukeranjang yang baru. Daripada dia hidup dan menyakiti banyak hati wanita biarlah di aku bunuh, serat nenek ini mencabut sebuah badik, langsung menikam dan Fang Fang akan tewas kalau pisau itu mendarat di dadanya. Ceng-Ceng sampai menjerit dan berteriak pingsan oleh perbuatan gurunya itu, karena kejadian ini amat cepat dan memalukan dia. Tapi begitu si nenek bergerak dan pisau menyambar tiba-tiba Dewa Matukeranjang membentak dan melepas pukulan jarak jauhnya. Minggir, plak pisau mencelat, patah di susul terpelantingnya nenek itu. Lui Pian Sian Li kalap dan berteriak meloncat bangun, menerjang dan memaki-maki kakek itu. Dan ketika si kakek melayani dan maju mundur menangkis serangan-serangan nenek ini maka Ceng-Ceng dan Fang Fang yang pingsan di sana tak tahu akan adanya bayangan-bayangan yang berkelebat menuju puncak bagai siluman-siluman haus darah. Wee Kiok, berhenti. Berhenti kataku. Keparat, aku berhenti kalau sudah membunuh muridmu, Cengbok. Atau kau bunuh aku sekalian dan biar sakit hati ini impas. Ah, terlalu kau dan si kakek yang bergerak naik turun menghadapi serangan si nenek akhirnya menampar dan menetak pergelangan tangan nenek itu, memukul runtuh badik di tangan dan jari pun bergerak menotok iga. Dan ketika si nenek menjeret dan roboh terguling maka saat itu bayangan-bayangan yang berkelebatan ke puncak sudah datang. Cengbok, kami ingin membalas dendam. Cengbok, Dewa Matukeranjang terkejut. Di situ tiba-tiba muncul banyak wanita, semuanya nenek-nenek cantik bekas kekasihnya. Paling depan sendiri adalah B.H.I. Kongci yang Lin-Lin, lalu Sin Mausin Nimeime. Dan ketika berturut-turut datang nenek B.H.W.A. atau B.Giyok maka sepuluh wanita yang pernah dirayunya sudah tiba di es itu mengetung dan langsung menerjang. Bunuh si tua bangka ini. Serang. Dewa Matukeranjang terkejut. Didahului bentakan dan pekikan atau lengkingan tiba-tiba saja B.H.I. Kongci yang dan lain-lain itu menggerakkan senjata. Nenek Meme sudah menjeletarkan rambutnya dan meledaklah segumpal rambut hitam ke matanya, jaring bercuit dan tangan pedang yang dimainkan nenek B.Giyok maupun B.H.W.A. juga mendesing membacok kepalanya. Hebat semuanya itu, apalagi dilakukan dalam waktu yang hampir serentak. Dan ketika kakek ini terkejut dan tentu saja bergerak menangkis maka sepuluh wanita itu terpental tapi dia sendiri terhuyung. Des-des-plaks. Dewa Matukeranjang mengeluh. Nenek Lin Lin sudah membentak lagi dan maju melengking-lengking, sembilan yang lain mengikuti dan bergeraklah sepuluh nenek itu menyerang kakek ini. Dan ketika semuanya berkelebatan menyambar-nyambar dan lelui piansian lian bwee kiyok tertegun di sana, memelalakan mata, tiba-tiba nenek ini juga melengking dan bergerak menyerang. Bagus, kiranya sedemikian banyak kekasih-kekasihmu, cingbok. Ah, kalau begitu kau patut dibunuh dan tak perlu diampuni, tartar dan cambuk nenek ini yang meledak menyambar dada akhirnya membuat si kakek berteriak-teriak dan bingung seorang diri. Hei-hei kakek itu menggerak-gerakan kedua tangannya, juga kaki yang naik turun bagai walet beterbangan. Kalian semua gila, bwee kiyok. Gila dan tidak waras. Masa kalian mengeroyok dan benar-benar mau membunuh aku? Hei, lepaskan senjata kalian, bwee kiyok. Dan mundur. Namun, mana sebelas nenek-nenek itu mau disuruh mundur? Mereka seakan telah bersepakat bahwa Dewa Metukeranjang ini harus dibunuh. Hati mereka terlampau sakit. Dengan melihat sepak terjang kakek ini. Dulu mereka roboh oleh rayuan kakek ini, juga ketampanannya, ketika masih muda. Maka begitu semuanya bersatu dan hati yang sakit diledakan dalam serangan dan pukulan bertubi-tubi. Maka Dewa Metukeranjang dibuat sibuk dan harus berteriak berulang-ulang. Hei, tahan. Jangan serang. Berhenti, des-des kakek itu terpental, tertolok oleh sebelas tenaga lawannya dan berjungkir baliklah si Dewa Metukeranjang tak berhasil memujuk lawan-lawannya, yang notabene adalah kekasihnya sendiri. Dan ketika sebelas wanita itu menyerangnya lagi dan membentak marah maka kakek ini melotot dan tiba-tiba mengeluarkan sindian cinkangnya, ilmu meringankan tubuh kapas sakti. Selap-selap. Tubuh si kakek lenyap. Dewa Metukeranjang telah berkelebatan melebihi cahaya, bentuk tubuhnya tak tampak lagi karena sudah berubah menjadi bayangan yang luar biasa cepatnya. Senjata atau pukulan-pukulan lawan kalah cepat oleh gerakan kakek ini, selalu luput dan mengenai angin kosong. Dan ketika kakek itu mengeluarkan lembian kunya atau silat kapas dingin di mana kedua tangannya mulai bergerak-gerak mendorong atau menampar maka sebelas lawannya tiba-tiba terkejut karena pukulan berhawa dingin mulai menyerang mereka. Keparat, tahan nafas. Hangatkan tubuh. Dewa Metukeranjang kagum. Sebelas kekasihnya ini tiba-tiba menahan nafas dan mengerahkan sindian menghangatkan tubuh. Mereka membentak dan berkelebatan menyerang dirinya, mengelap pukulan-pukulan dinginnya dan membalas atau menyelinap di antara imbian kunya itu, hal yang dapat dilakukan karena mereka berjumlah sebelas, tidak seorang diri di mana lembian kunya otomatis harus dipecah, jadi satu lawan sebelas dan tentu saja imbian kunyang tidak sepenuh tenaga ini dapat dihadapi mereka. Dan ketika mereka berhasil menghangatkan tubuh dan hawa dingin lembian kun tak berhasil membekukan mereka maka kakek itu tertawa bergelak memuji lawan, hal yang aneh. Bagus, kalian cerdik, Lin-Lin tapi kalian tak dapat merobohkan aku. Jangan besar mulut nenek Lin-Lin membentak. Kalau kami tak dapat merobohkanmu biarlah kami mati, cimbok. Dan kami akan memergunakan segala akal dan daya untuk membunuhmu, sebelum kami sendiri mampus. Ah, kalian jangan terlalu keras. Kalian semua adalah kekasihku, orang-orang yang ku cinta. Masa kalian demikian kejam dan tidak mengingat kenangan manis kita. Eid, sabar, Lin-Lin dan Meme juga, des si kakek mencelat, terbawa oleh sindian cinkangnya dan dua nenek itu kagum. Tadi mereka menyerang dan si Dewa Matukeranjang tak dapat mengelak, karena sembilan teman mereka yang lain menghantam dan melepas pukulan dari kiri dan kanan, juga belakang. Tapi begitu si kakek mencelat dan berjungkir balik oleh ILMU kapasnya yang luar biasa maka imbiankun sedikit mengendor dan mereka menerjanglah titik. Pecah perhatiannya. Serang muridnya yang pingsan itu si kakek terkejut. Tiba-tiba nenek berpayudara besar, BHI. Ciu, berteriak memperingatkan teman-temannya. Nenek itu, sudah berseru lantang agar Fang Fang yang menggeletak di tanah diserang, dibunuh. Dan ketika nenek Bigiyok mengangguk dan tertawa kejam, karena dia yang kebetulan paling dekat dengan pemuda itu tiba-tiba nenek ini sudah berkelebat dan membacok leher Fang Fang, dengan kiam ciang atau tangan pedangnya itu. Kau benar, nenek ini berseru. Membunuh pemuda ini sama halnya melenyapkan calon metuk keranjang yang baru. BHI Chu. Biarlah kubunuh dia dan kalian tahan si tua bangka itu, Sing. Dewa metuk keranjang terkejut. Kakek itu tiba-tiba mengeluarkan bentakan yang menggetarkan isi bukit, dasyat mengaum bagai singa lapar. Dan ketika sepuluh lawannya menjerit karena mereka tiba-tiba terpeleset mendadak kakek itu sudah melepas pukulan awan putih atau petinkeng ke punggung Bigiyok. Enyah kau, des nenek Bigiyok terlempar, jauh terbanting dan menjerit di sana, muntah darah dan terguling-guling. Dan ketika nenek itu mengeluarkan keluhan kecil dan tidak bergerak, entah mati atau pingsan maka saudaranya, nenek di HWA melengking penuh kemarahan. Keparat, kau membunuhnya, Singbok. Kau menurunkan tangan kejam kepada adikku. Jahanam terkutuk, kau bunuh aku sekalian atau aku yang akan membunuhmu. Dan si nenek yang kalap dan marah berteriak keras teiba-tiba menubruk dan menghantamkan tangan pedangnya, yang lain-lain tertegun sejenak. Tapi nenek kedelapan, Aiping, tiba-tiba berkelebat ke arah Fang Fang, coba mengulangi kegagalan Bigiyok untuk membunuh pemuda itu. Tapi ketika Dewa Matukeranjang lagi-lagi mengeluarkan geraman menggetarkan dan petingkeng menyambar nenek itu maka nenek ini menjerit dan roboh muntah darah pula, membuat nenek-nenek yang lain gentar. Siapapun tak boleh membunuh muridku. Enya, des nenek itu melayang bagai layang-layang putus, terbanting dan berdebuk di sana dan tak bergerak pula seperti nenek Bigiyok. Yang lain pucat dan ngeri. Ternyata Dewa Matukeranjang kalau marah sungguh mengecutkan, otomatis mereka menjadi gentar dan mundur. Dan ketika pukulan nenek Bihawa dikelit mudah dan Dewa Matukeranjang berkelebat dan mendorong dua orang yang ada di depan tiba-tiba kakek itu sudah menyambar muridnya dan terbang turun gunung. Aku tak mau bermusuhan dengan kalian. Biarlah aku pergi dan kalian jangan cari aku. Keparat nenek Linlin tiba-tiba sadar lebih dulu. Kau belum membayar hutangmu kepada kami, Cingbok. Kalau kau melindungi muridmu itu biarlahkah serahkan dulu nyawamu kepada aku. Tak usah sombong. Kalian bersebelas tak akan dapat mengalahkan aku, Linlin. Dan kalau aku kejam tentu kalian sudah roboh semua. Tapi kau membunuh Bigiok nenek Bihawa tiba-tiba menjerit. Jangan kau lari, Cingbok. Bunuh aku sekalian agar genap kekejaman dirimu. Aku tak membunuh adikmu kakek itu berseru. Bigiok hanya pingsan saja, Bihawa. Lihat dan periksa dia. Paling-paling hanya tergetar sedikit. Dan kau membunuh Aiping nenek Bihawa itu berseru. Siapa bilang kau tidak kejam terhadap kami? Sudahlah, Aiping pun tak kubunuh, Bihawa Icu. Dia hanya pingsan seperti Bigiok. Kalian jangan kejar aku dan selamat tinggal. Wut si kakek mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang luar biasa, lenyap dan tau-tau sudah jauh di bawah gunung. Lalu ketika kakek itu memblok dan menghilang di bawah sana maka lawan-lawannya tertegun dan terbelalak. Kejar. Kejar Jahanam itu. Jangan biarkan Cingbok lolos membawa muridnya. Benar, muridnya itu calon Matukeranjang yang akan menggantikan gurunya, Wee Kliok. Kejar dan tangkap dia sampai dapat. Namun bagaimana sebelas wanita ini menangkap si Dewa Matukeranjang? Tadi dikeroyok sebelaspun kakek itu dapat meloloskan diri, apalagi sekarang, setelah dia menghilang dan turun gunung. Maka ketika mereka berteriak-teriak sementara bayangan kakek itu sudah lenyap entah kemana maka Dewa Matukeranjang tak dapat ditangkap karena bayangannya sudah tidak kelihatan. Kakek itu sudah jauh meninggalkan gunung dan tak mungkin sebelas nenek itu mengejarnya. Dewa Matukeranjang mengeluarkan sindian cinkangnya dan terbanglah kakek itu seperti siluman. Pohon-pohon berkelebatan di belakangnya saking cepatnya kakek itu lari, tak ada orang yang sanggup mengejar. Dan ketika Wee Kliok dan lain-lain menangis dan membanting-banting kaki di sana maka kakek ini sudah meluncur di balik bukit dan lenyap seperti siluman. 00-DWO-0 Aduh, jangan keras-keras. Mati aku Fang Fang menggeliat dan merintih ketika suhunya menekan jalan darah di belakang punggung. Sekarang Dewa Matukeranjang cimbok sudah meletakkan muridnya di sebuah guha, dua hari dua malam menjauhkan diri dari kejaran sebelas kekasihnya. Di sepanjang jalan kakek ini telah berusaha mengobati muridnya namun pukulan Wee Kliok terlampau berat, hampir dia gagal dan dua hari itu Fang Fang masih tak sadarkan diri. Maka ketika hari ketiga muridnya itu mengeluh dan langsung membuka mata, terkejut dan girang tapi juga kesakitan melihat gurunya maka kakek ini lega dan mata pun segera bersinar-sinar. Bagus, tahan sekali lagi, Fang Fang. Aku harus menghentikan bekas luka di jalan darah yang mengalir ke jantung. Wee Kliok sungguh terlalu, membuatmu hampir saja mampus. Tahan, dan gigir bibirmu kuat-kuat. Fang Fang tersentak. Gurunya tiba-tiba menekan jalan darah yang dimaksud, membuat dia menjerit namun cepat digigitnya bibir kuat-kuat. Dan ketika rasa sakit luar biasa dapat ditahan dan sembilan jalan darah ditotok kakek itu maka terakhir Fang Fang mengeluh dan mengaduh. Selesai, telan obat ini. Fang Fang menerima. Tujuh butir obat diterimanya sekaligus, disuruh telan dan dia pun menelan. Dan ketika rasa sakit perlahan-lahan berkurang dan punggung yang nyeri hilang pengaruhnya maka pemuda ini bangkit duduk dan mendesis. Luar biasa, teucu hampir saja mampus. Ya, dan untung sinkang di tubuhmu kuat, Fang Fang. Bokongan nenek itu sungguh terlalu dan kejam. Kau hampir saja binasa. Dan mana dia sekarang Fang Fang teringat. Dan Cheng Cheng katanya khawatir. Mana gadis itu, Suhu? Di mana dia? Hektometer, sementara ini tak usah pikirkan dia lagi, Fang Fang. Cheng Cheng pingsan ketika gurunya hendak membunuhmu. Dan Bwee Kiyok, HMM, mereka semua datang mengeroyok. Maksud Suhu Fang Fang tertegun. Mereka siapa? Siapa semua itu? Bhe Icud dan lain-lain, Afang. Semua kekasih-kekasihku itu lhah. Jadi Suhu. Mereka datang dan mengeroyok. Dan aku terpaksa merobohkan dua di antara mereka. Kakek ini lalu bercerita, didengar muridnya dan Fang Fang pun terbelalak. Dan ketika ceritanya selesai dan kakek itu menarik napas tapi tersenyum bangga, aneh, maka Dewa Matukeranjang menutup. Lihat, mereka marah-marah karena tak mau aku membagi cinta. Tapi karena aku adalah lelaki dan sebagai lelaki aku bebas menemukan pilihan maka mereka tak dapat berbuat apa-apa dan akhirnya marah-marah. Haha, itu tanda cinta mereka terhadap gurumu, Fang Fang. Kalau mereka tak cinta dan ingin menghendaki aku sebagai milik mereka seorang maka mereka tak akan marah-marah dan mengeroyok aku. Dan Suhu melukai nenek Bigiok atau Aiping. Hektometer, terpaksa, Fang Fang. Aku tak akan membiarkan mereka membunuhmu. Berarti Suhu lebih memberatkan Teocu daripada mereka tentu. Mana mungkin guru membiarkan muridnya dibunuh, Afang? Kalau mereka mau membunuhmu maka aku tentu saja harus mencegah. Kau ku didik dan ku besarkan bukan sehari dua hari. Fang Fang tiba-tiba terharu. Dia melihat sinar mati gurunya yang berkilat marah ketika membicarakan itu. Gurunya lebih mencinta dia daripada sebelas kekasihnya, satu perasaan cinta seorang tua kepada anak atau guru terhadap murid. Dan ketika Fang Fang menjatuhkan diri berlutut dan gemetar mengucap terima kasih maka gurunya tiba-tiba tertegun dan tertawa bergelak. Hei, apa yang kau lakukan ini? Kau berterima kasih. Haha, aku gurumu, Fang Fang. Dan kau muridku. Sudah sepantasnya aku melindungimu dan tidak membiarkan kau dibunuh mereka. Bangunlah, dan jangan menangis. Fang Fang terisak. Suhu, bagaimana tidak menangis kalau kecintaanmu demikian besar melebih kecintaanmu terhadap sebelas kekasihmu itu? Bukankah seharusnya tak perlu kau bermusuhan dengan mereka hanya karena membela murid? Hektometer-hektometer, kau salah. Mereka memusuhiku bukan karena dirimu, Fang Fang, melainkan karena kisah kasihku yang ku jalin sejak belasan tahun yang lalu. Kau hanya tersangkut belakangan saja, bukan karena itu. Tidak, bangunlah, Afang. Jangan merasa terlalu bersalah karena justeru akulah weng menjadi biang dari semuanya ini. Kalau mereka tidak pernah menjalin cinta denganku dan kupilih seorang di antaranya saja tentu tak akan ada yang marah-marah dan mengamuk seperti itu. Dan suhu melayani mereka semua. Haha, siapa dapat menolak? Di masa mudanya mereka cantik-cantik, Afang. Dan sebagai lelaki terus terang saja aku tertarik. Mereka itu membuatku jatuh cinta, dan mereka pun akhirnya menerima cintaku. Masa harus dilewatkan begitu saja seperti orang membuang angin? Ah, tidak, Fang Fang. Rejeki besar tak boleh ditampik dan aku sengaja menerima semuanya. Itu satu kenikmatan besar. Fang Fang tersenyum geli. Memang akhirnya dia tahu bahwa suhunya ini seorang yang romantis, siapapun rasanya akan diterima asal dia cantik, tak peduli gadis atau janda, seperti nenek-nenek yang sudah diketahuinya itu. Dan ketika Fang Fang tertawa dan gurunya pun terbahak maka pemuda ini bangkit berdiri namun tiba-tiba mau jatuh. Eh, kau belum sembuh betul. Jangan terpengaruh oleh perasaan berlebihan. Fang Fang mengangguk. Betul, luka ku belum semuanya pulih, suhu. Aku masih merasa sedikit gigitan rasa sakit ketika berdiri tadi. Kau harus bersilah, memulihkan tenaga. Mari, ku bantu kau dan setelah itu kita pergi. Suhu mau mengajakku kemana? Tidak kembali lagi ke gunung? Wah-wah, kau mau menyuruh gurumu didatangi mereka-mereka itu? Haha, tidak. Kita tidak kembali ke gunung, Fang Fang. Bukan takut melainkan sengaja menjauhi permusuhan. Kalau setahun dua tahun lagi kemarahan mereka sudah redama kata apa kembali ke tempat asal. Sementara ini kita pergi jauh, jangan sampai dicari mereka. Suhu mau kemana? Hektometer, aku hendak menjumpai sahabatku, ke Nanking. Nanking. Ya, aku mempunyai kenalan baik di sana, Fang. Dan sudah lama aku tidak bertemu. Hektometer. Aku tiba-tiba rindu kepadanya. Seorang wanita. Haha, kenapa berpikiran begitu? Hektometer, Fang Fang Semburat. Kau senang dengan wanita, Suhu. Dan sahabatmu pasti wanita pula, dan cantik. Kali ini kau salah seng Suhu tertawa terbahak. Bukan wanita melainkan, pria, Afang. Tepatnya pangeran Cun. Dia sahabatku yang tinggal di istana. Di istana? Ya. Eh, kenapa omong melulu? Hayo, bersilah, bocah. Dan ku bantu kau untuk memulihkan luka dengan cepat. Dewa Matukeranjang mendorong, membuat Fang Fang jatuh terduduk dan tertawalah pemuda itu ketika tebakannya salah. Tak dinyana kalau Suhunya mempunyai kenalan seorang pria, laki-laki. Dan bahwa sahabat gurunya itu justru seorang pangeran maka Fang Fang menjadi kagum dan bersinar-sinar, sayang tak boleh milantur pikirannya karena dia harus segera memusatkan konsentrasi. Gurunya telah membantu di belakang dan lengan gurunya sudah menempel di pundak. Dan ketika gurunya berkata bahwa dia harus mengatur dan mengalirkan Sinkangnya maka Sinkang gurunya mulai meresap dan masuk. Jangan kemana-mana, pusatkan seluruh perhatian pada pemulihan diri ini. Fang Fang mengangguk. Akhirnya dia menyadari pentingnya penyembuhan itu, sudah memejamkan metu dan tak lama kemudian pemuda ini pun sudah mengikuti petunjuk gurunya. Dan ketika Sinkang mulai bergerak-gerak dan naik turun di seluruh tubuh akhirnya hawa hangat mencairkan yang dingin untuk memperlancar jalannya darah. Dua jam Fang Fang bersila dan akhirnya gurunya pun menarik tangannya, berkata cukup. Dan ketika Fang Fang merasa segar dan luka benar-benar dirasa sembuh maka pemuda ini meloncat bangun dan berseru. Wah, hebat. Lukaku sudah benar-benar sembuh. Tapi kau tak boleh bertempur. Sehari dua hari ini tak boleh ada pengeluaran tenaga berlebihan, Fang Fang. Kau harus benar-benar menjaga dirimu dan tidak melanggar. Aku tahu, si pemuda mengangguk. Tapi aku akan mempercepat proses penyembuhan ini dengan olahraga, suhu. Mari kita terbang dan berlomba ke Nanking. Kau siap-siap. Baik, kalau begitu mari dan Sang Guru yang tertawa. Berkelebat ke depan tiba-tiba lenyap dan sudah mengajak muridnya berolahraga, mengeluarkan keringat dan Fang Fang pun tertawa. Pemuda itu merasa segar setelah gurunya membantu mengalirkan Sinkang. Penyembuhan sudah ada tinggal menjaga dirinya agar sehari dua ini tidak bertempur, karena hal itu dapat membahayakan. Dan ketika guru dan murid sudah sama-sama mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan Dewa Matukeranjang tertawa bergelak karena Sang Murid sudah berendeng di sebelahnya maka kakek ini berseru menambah kecepatan. Hayo, susul gurumu. Fang Fang tersenyum. Gurunya berkelebat jauh di depan dan sekali bergerak sudah mencapai 10 meter. Bukan main. Kakek ini mengajak muridnya berlomba dan tertawalah Fang Fang ditantang gurunya itu. Dan karena gurunya mempergunakan Sinkian Ginkeng dan ilmu itu memang merupakan ilmu meringankan tubuh yang paling hebat maka. Dia pun bergerak dan sudah mengerahkan Sinkian Ginkengnya. Selap. Fang Fang menyusul, juga 10 meter dan sudah berendeng kembali dengan gurunya itu. Dewa Matukeranjang terbahak gembira dan menambah kecepatannya lagi, 20 meter sekali ayun. Namun ketika Seng murid dapat mengikuti dan Fang Fang tetap mendampingi gurunya maka kakek itu terbahak-bahak menambah kecepatannya, 30 meter, 40 meter, dan ketika sekali ayunan kaki sudah mencapai 100 meter maka keduanya bukan lagi berlari cepat melainkan terbang seperti iblis. Haha, bagus, Fang Fang. Bagus. Kau sudah mencapai tingkat sempurna dalam ilmu meringankan tubuhmu ini, selap-selap. Guru dan murid sudah tak dapat diikuti bayangannya lagi. Mereka sudah tidak bergerak seperti manusia biasa melainkan seperti esiluman, cepat dan luar biasa dan tahu-tahu sudah jauh di depan, hanya merupakan titik kecil yang tak dapat dilihat lagi. Dan karena mereka sama-sama mempergunakan ilmu meringankan tubuh yang paling hebat dan hanya orang-orang yang memiliki kesaktian luar biasa saja yang dapat melakukan itu makanan king, kota di selatan yang jaraknya ribuan litau-tahu sudah dirambah hanya dengan perjalanan setengah hari saja. Kita memasuki kota. Perlahan dan perjambat larimu. Fang Fang mengangguk. Memang dia sudah melihat adanya pintu gerbang tembok kota, memperlambat larinya namun tetap saja lari yang dikurangi ini luar biasa. Gurunya bergerak dan tahu-tahu sudah menyelinap memasuki pintu gerbang, yang dijaga empat pengawal di kiri kanan gerbang. Dan ketika Fang Fang menyusul dan empat pengawal itu berteriak kaget karena mereka melihat dua bayangan cepat yang tahu-tahu hilang dan tidak diketahui siapa maka empat pengawal itu melongor dan mengira bertemu setan. Iblis, apakah yang kulihat tadi? Hantukah? Benar, aku serasa didatangi siluman atau hantu, gok tuaku. Dan mereka lenyap dan hilang di dalam. Serasa menembus tembok pengawal pertama berseru. Roh yang gentayangankah? Ah, cepat pasang lilin, teman-teman. Kita usir roh jahat dengan sembahyang. Empat pengawal ribut-ribut. Fang Fang di sana tertawa dan geli sendiri, gurunya sudah masuk dan dia pun mengikuti. Memang bayangan mereka tak mungkin dapat diikuti, apalagi oleh para pengawal seperti penjaga-penjaga pintu gerbang itu. Dan ketika mereka bergerak dan terus memasuki istana, tempat tinggal yang luar biasa mewah maka Fang Fang mulai ternganga dan takjub melihat bangunan gedung-gedung yang tinggi serta indah. Ah, inikah istana itu, suhu? Mewah dan demikian indahnya dengan taman-taman yang luas? Haha, benar, Fang Fang. Dan tak heran kalau kau melongo dan ah-ah begini. Hayo masuk, kita cari gedung Cun Ong. Ya, pangeran Cun gurunya sudah berkelebat, tadi menggapai ke belakang dan Fang Fang hampir saja tertinggal. Sebenarnya sejak memasuki kota Fang Fang sudah dibuat kagum. Rumah-rumah besar di kiri kanan jalan yang tadi dilewati sanggul luar biasa baginya. Fang Fang selama ini hanya melihat rumah-rumah kecil dan sederhana di gunung, jadi tak aneh kalau dia merasa takjub dan kagum akan gedung hartawan yang indah dan besar. Dan ketika semuanya itu masih tak menang dengan kompleks istana yang luas lagi mewah maka pemuda ini takjub akan indahnya taman-taman bunga yang diatur resik dan rapi, dari jauh harum bunganya sudah menyengat hidung. Hebat, luar biasa sekali. Taman ini tak kurang dari sehektar. Haha, anak gunung gurunya tertawa bergelak. Jangan menghitung luasnya, bocah. Tapi lihat keindahan dan keasriannya. Iya, iya, itu juga, suhu. Aku takjub dan kagum. Ah, berhenti sebentar. Aku mau menikmati bunga berwarna-warni ini. Fang Fang berhenti, kagum memandang taman luas yang terisi bunga bermacam-macam. Ada anggrek, ada angelia, ada kaktus dan bunga matahari. Dan karena kebetulan semua bunga itu sedang berkembang dan mekar berwarna-warni maka keindahan luar biasa itu terpampang mentakjubkan pemuda ini. Hei, sang guru berseru. Jangan berhenti, Afang. Kita terus. Ah, ah, nanti dulu sang murid terlanjur takjub. Aku mengagumi taman luas ini, suhu. Jangan terburu-buru dan tunggu sebentar. Kau minta ku jawar? Ah, tidak. Atau suhu silahkan mencari pangeran cun dan aku di es ini dulu. Hei, benar. Aku takjub dan tak habisnya mengagumi keindahan ini, suhu. Biarkan aku sebentar dan silahkan suhu mencari cun ongnya. Maaf, aku tak ingin diganggu. Fang Fang sudah mendesis, menyuruh gurunya pergi dan sang guru tentu saja melotot. Mana ada murid berbicara seperti itu kalau bukan murid si Dewa Matuk Ranjang? Dan karena kakek ini seorang aneh yang tidak banyak terikat peradatan maka kakek itu terbahak dan menjewer telinga muridnya. Haha, baik, bocah. Kau tunggu di sini dan biar aku mencari cun ongnya. Fang Fang meringis. Dia sudah ditinggal gurunya setelah dijewer sejenak, tidak sakit karena sang guru hanya sekedar. Melepas gemasnya saja. Fang Fang tertawa dan gurunya pun tertawa. Dan ketika kakek itu berkelebat dan pergi meninggalkan muridnya seraya berseru agar sang murid tetap di situ maka Fang Fang berputar-putar dan mulai takjub akan bunga-bunga di sekelilingnya. Baru selama ini dia memasuki istana, dan baru selama ini pula melihat kompleks taman bunganya yang luas dan indah. Bunga warna-warni yang ditata apik dan serasi sungguh menunjukkan suasana taman yang memiliki seni tinggi. Fang Fang takjub akan itu. Dan ketika dia melangkah kesana kemari dan berkali-kali mulutnya mendecak kagum maka terngangalah pemuda ini melihat patung-patung pualam yang menghiasai pinggiran taman. Ada sebuah patung yang dibuat dengan model jongkok, ada pula yang berdiri dan kecil tidak rata tapi pahatannya jelas buatan seorang ahli. Dan ketika Fang Fang mendengar kecipa insinyur dan sebuah kolam ikan mas tampak di tengah taman dan tiba-tiba pemuda ini tertegun dan sudah berdiri di es itu. Ah, patung bidadari yang luar biasa cantiknya Fang Fang terngangah akan sebuah patung di tepi kolam, berdiri mengamatinya dan patung itu tidak berkedip. Eh, patung memang tak mungkin berkedip. Dan ketika Fang Fang mendekat dan takjub akan patung ini maka pemuda itu tersentak ketika mata patung ini berkejap. Jagat Dewa Batara Pemuda ini berseru. Ahli patung di istana mampu membuat patung yang bisa berkejap. Ah ah, luar biasa cantiknya kau, patung indah. Luar biasa molek dan mengagumkan hatiku. Fang Fang terbuka mulutnya, kaget terngangah bengong karena patung itu bisa berkejap. Di antara segala patung yang ada di es itu maka patung ini adalah patung yang memikat hati Fang Fang. Patung ini tampak hidup dengan pakaian putihnya yang bersih, berikat pinggang merah dan rendah-rendah emas di pinggiran bajunya sungguh bukan barang murah. Fang Fang pernah mendengar bahwa rendah-rendah emas begitu harganya sekian cil emas. Hanya kaum bangsawan atau hartawan kaya raya yang mampu menyulam pinggiran bajunya dengan benang emas seperti itu. Dan ketika pemuda ini takjub dan bengong akan patung yang dililit pakaian indah maka pemuda itu tersentak kembali ketika patung ini bisa bicara. Kau siapa? Bagaimana berani memasuki taman istana? Fang Fang mencelat mundur. Dia kaget bukan main dan berseru tertahan, melihat mulut patung terbuka tapi akhirnya menutup kembali. Bola mata patung kembali bergerak-gerak dan heran serta ngerilah ya akan kenyataan ini. Fang Fang mengira bertemu patung siluman atau patung keramat yang diisi roh oleh ahli patung yang mumpuni. Maka begitu patung bidadari ini bicara padanya dan bertanya dia siapa tiba-tiba Fang Fang seakan menghadapi malaikat atau patung sakti. Maaf, aku, eh. Aku Afang, patung ajaib. Fang Fang. Namaku Fang Fang dan aku kesini atas ajakan buruku, Dewa Metukeranjang. Hektometer, Dewa Metukeranjang. Fang Fang kembali terngang-ngang-ngang, melihat patung bisa bicara. Kau muridnya? Beb, betul. Kau siapakah, patung Dewi? Lancangkah aku bertemu denganmu? Hektometer, kau lancang. Dan harus dihukum. Pengawal, tangkap pemuda ini. Fang Fang kaget. Di kiri kanan tiba-tiba terdengar bentakan dan muncullah enam pengawal bersenjata, pembak. Mereka tampak terkejut melihat pemuda itu sementara Fang Fang juga terkejut karena ada patung bisa memerintah manusia. Maka begitu para pengawal menubruk maju dan senjata mereka mengancam tubuhnya tiba-tiba Fang Fang berkelebat dan lenyap entah kemana. Hei, aku bukan pengacau. Aku pendatang baik-baik. Enam pengawal tersentak. Mereka mendengar suara si pemuda di belakang dan cepat menoleh, ternyata Fang Fang sudah ada di sana dan berdiri tolah-toleh, sebentar memandang patung yang cantik jelita itu sedang sebentar kemudian menggoyang-goyang tangan ke arah pengawal. Fang Fang masih terkesiap dan bengong oleh perintah patung ini, yang mampu bicara. Tapi ketika para pengawal mementah dan maju menyerang lagi maka Fang Fang bergerak dan enam pengawal itu didorong ke sana kemari. Minggir, kalian jangan salah paham, des-des enam pengawal tunggang-langgang, kaget terpekek keras dan Fang Fang pun beraksi. Enam tombak yang mencelat ke udara ditangkap dan ditekuk. Dan ketika pemuda itu mendemonstrasikan tenaganya hingga tombak menjadi belasan potong maka pengawal ganti menjadi pucat mengira bertemu pemuda siluman. Ong Chiang Kun, Pang Lima Ong, tolong! Kami bertemu pemuda siluman. Sebuah bayangan kuning berkelebat. Seorang laki-laki bertampang keras muncul terkejut, melihat pengawal tunggang-langgang sementara tombak mereka patah-patah ditekuk Fang Fang. Dan ketika Ong Chiang Kun, Pang Lima itu, terkesiap dan terbelalak memandang Fang Fang maka sebatang golok beronce telah dicabutnya cepat dan menyambar Fang Fang. Cuan Puteri, harap masuk ke dalam. Seorang maling hina rupanya terlewat mata, siut golok menyambar ganas, menuju leher pemuda ini dan Fang Fang tentu saja mengelak. Fang Fang terkejut mendengar seruan Cuan Puteri, yang ditujukan kepada patung itu. Dan ketika dia menoleh dan melihat bidadari itu mengangguk dan menggerakkan kakinya, mundur menjauh tiba-tiba Fang Fang sadar bahwa patung. Yang disangkanya patung itu ternyata seorang manusia, puteri yang cantik jelita, puteri istana. Ah, kiranya dia seorang puteri? Begitu molek dan cantiknya. Aduh, tertipu aku, Ong Chiang Kun. Kusangka dia patung batu yang hidup dan jelmaan seorang Dewi Fang Fang berseru mendusin, mengelaksana sini serangan golok beronce itu dan lawannya terkejut. Panglima ini gusar melihat bacokan atau tusukan-tusukan goloknya luput, tak satu pun mengenai pemuda itu. Dan ketika dia berteriak marah dan enam pengawal yang sudah bangun itu dibentaknya marah agar maju lagi maka enam pengawal mencabut senjata baru dan sudah mengeroyok Fang Fang. Ting-teng. Fang Fang menyentil-nyentilkan kuku jarinya. Tombak dan golok disentil terpental dan Ong Chiang Kun serta enam pengawal kaget. Panglima baju kuning itu terkesiap karena di samping terpental juga telapaknya terasa pedih dan panas, sentilan kuku jari pemuda itu demikian kuat dan ampuh, padahal tampaknya belum sepenuh tenaga. Fang Fang melakukannya sambil menerong ke arah puteri yang sudah memutar tubuhnya itu, kini berlari-lari kecil memasuki sebuah pavilion indah, di sebelah taman. Dan ketika seng puteri lenyap dan Fang Fang sadar tiba-tiba pemuda itu berteriak dan mengejar, semangatnya terlanjur terbawa si jelita. Hei, tunggu, puteri. Aku mau bicara. Enam pengawal dan Panglima Ong terpelanting. Fang Fang kini bergerak dan mendorong mereka, golok membacok bahunya tapi patah, dibiarkan dan Fang Fang sengaja menerima golok dengan sin kangnya. Dan ketika Ong Chiang kun berteriak dan enam pengawal terdorong jatuh bangun maka Fang Fang berkelebat dan lenyap mengejar seng puteri. Keparat Ong Chiang kun marah. Kejar pemuda itu, pengawal. Tangkap. Dan panggil Pek Ibu Su, pengawal istana baju putih. Fang Fang dikejar. Ong Chiang kun sudah berteriak-teriak memaki pemuda itu, menyuruh enam pengawal mengejar sementara yang seorang sudah memukul genta bahaya. Kontan membuat gaduh istana dan seratus bayangan putih berkelebatan cepat. Mereka itulah Pek Ibu Su yang merupakan pengawal bayangan, menjaga di luar taman dan kini masuk dengan cepat, mendengar genta bahaya dipukul dan ributlah enam pengawal memberitahu bahwa seorang pemuda datang mengacau. Seng puteri diganggu dan Pek Ibu Su terkejut. Mereka merasa kecolongan karena tahu-tahu seorang pemuda mampu menyelingap ke taman, di luar pengetahuan mereka. Dan ketika komandannya, Pek Chiang Busu, komandan tangan putih, berkelebat mendampingi Ong Chiang Kun maka panglima ini berseru gemetar menuding ke dalam. Dia memasuki pavilion, mengejar Seng puteri, siapa? Entahlah, aku tak tahu namanya, Pek Chiang Busu. Tapi jelas dia pemuda lihai yang sanggup menahan bacokan goloku. Kebal? Benar, dia kebal. Dan ketika dua orang itu berkelebat dan memasuki pavilion maka tampaklah Fang Fang celingukan mencari kesana kemari, gagal tak menemukan Seng puteri dan pemuda ini heran. Pavilion itu tidak besar, Seng puteri lenyap entah kemana, seakan menghilang di balik tembok. Dan ketika Fang Fang tak menemukan yang dicari dan bentakan-bentakan atau ribut-ribut di luar didengarnya tak peduli maka Ong Chiang Kun dan Pek Chiang Busu berkelebat melihatnya, yang sedang longak-longok. Itu dia, keparatong Chiang Kun sudah menyambar golok barunya, menerjang dan berserup pada Pek Chiang Busu agar mebekuk si pemuda. Fang Fang sudah terkepung dan pemuda ini berkelit. Para busu di luar sudah berlompatan masuk dan melihat dirinya pula. Dan ketika bayangan putih menyambar cepat dan Pek Chiang Busu mengiring di belakang Pang Lima Ong maka sebuah pukulan menghantam dasyat ke pemuda ini. Plak Des Fang Fang terkejut. Dia menangkis golok Ong Chiang Kun dan menghindar pukulan si busu, tak taunya dikejar dan tembok di belakang menghadang pemuda ini untuk bergerak menjauh, apa boleh buat menggerakkan tangan satunya dan ditangkislah pukulan busu itu. Dan ketika dinding tergetar tapi Pek Chiang Busu mencelat maka busu ini berteriak kaget sementara Ong Chiang Kun sendiri terhuyung. Keroyok dia, panggil semua anak buahmu. Seng Busu mengangguk. Sekali gebrak segera dia tahu bahwa pemuda ini amat lihai. Fang Fang melempar dirinya dalam satu tangkisan kuat, dia sudah bertahan tapi tetap mencelat juga. Dan ketika busu itu menjadi pucat dan kaget serta marah maka dia melengking dan seratus busu di luar kamar berhamburan datang. Tangkap pemuda ini. Awas, hati-hati. Namun Fang Fang berkelebat mendahului. Dia teringat pesan suhunya bahwa tak boleh membuat ribut. Itu adalah istana dan tak boleh dia membuat gegar di tempat ini, apalagi kunjungan gurunya adalah untuk bertemu Chun Ong ya, sahabatnya. Maka begitu melihat tuan putri hilang entah kemana dan Fang Fang kecewa tak menemukan putri ini maka pemuda itu berkelebat dan menggerakkan tangannya ke kiri kanan. Minggir, aku bukan pengacau. Belasan busu terpekek kaget. Sama seperti enam pengawal pertama mereka pun terdorong dan terpelanting bergulingan. Fang Fang tak menyentuh mereka kecuali angin pukulannya itu yang sanggup membuat musuh tunggang langgang dalam jarak setombak. Dan ketika sebelas busu berteriak kaget dan terpelanting ke kiri kanan maka Fang Fang berkelebat dan sudah keluar dari pavilion itu. Namun busu di luar amat banyak. Mereka itu telah bersiap sementara komandan tangan putih juga kembali melompat bangun. Bersama Ong Chiang Kun komandan ini amat marah. Tugas dan tanggung jawabnya benar-benar terancam oleh kehadiran pemuda itu. Maka begitu dia berteriak dan menyuruh pengawal memagar betis maka Fang Fang sudah terkurung dan harus menggerak-gerakan kedua tangannya lagi untuk menerobos kepungan. Tangkap pemuda itu. Kepung rapat Fang Fang marah. Tidak ada niat di hatinya untuk bermusuhan dengan para busu ini. Terpaksa dia berkelebatan meroboh-robohkan lawan dengan pukulan jarak jauh. Dan ketika hal itu sudah dilakukan dan Fang Fang berseru berulang-ulang bahwa mereka diminta minggir maka kepungan menyebak lagi dan Fang Fang berjungkir balik di atas kepala lawan. Nah, jangan serang lagi. Biarlah aku pergi. Fang Fang sudah lolos di luar, mengejutkan semua orang karena tadi dengan kedua tangan mendorong-dorong dia sudah membuat pasukan pek ibu su terpelanting tak keruan. Mereka tak ada yang sanggup menahan pukulan pemuda itu. Dan ketika Fang Fang berjungkir balikan turun di sana maka pemuda ini bergerak dan lenyap seperti siluman, masuk ke gedung lain, mencari tuan puteri. Kejar. Bedebah pemuda itu. Tangkap dia. Ong Chiang Kun dan Pek Chiang Busu malah kaget. Fang Fang ternyata menuju ruang balai rung di mana para menteri sedang bersidang. Ada utusan asing sedang bercakap-cakap. Dengan para menteri istana, membicarakan urusan dagang. Maka begitu Fang Fang menuju ke sana dan dua orang ini tentu saja kaget dan marah kontan muka mereka menjadi pucat dan putih seperti kertas.